Buya Yahya menjawab Dan nampaknya telah masuk kembali Satu penelpon kita sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ya waalaikumsalam mas Salawatnya bapak? Ya Waalaikumsalam Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Dengan bapak siapa? Dari mana? Saya bapak Indarto Dari Solo Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Alhamdulillah Selamat malam Buya Assalamualaikum sehat semuanya Baik Alhamdulillah Semoga Buya dan keluarga diberikan kesehatan Amin Buya saya mau bertanya Kebetulan ini kan Bapak saya itu kan Beragama Orang Muslim Atau lebih tepatnya Nasrani Buya Ya Silahkan Ya Maksud saya kan Kebetulan untuk Beberapa Minggu ini kan Sudah jarang pergi ke gereja Maksud saya Saya kan Mengajak ke masjid Begitu Buya Mungkin Saya meminta pendapat dari Buya Bagaimana caranya Agar bisa Allah memberi hidayah kepada Orang tua saya Untuk pergi ke masjid Begitu Buya Baik Ya makasih Buya Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang pertama Anda beruntung Anda beruntung Biarpun Anda Dari ayah yang masih Nasrani Tapi Allah Angkat Anda Menjadi seorang Muslim Berarti istimewa Anda Punya seorang tua Yang masih Nasrani Anda beriman Beruntung lagi Yang kedua adalah Anda merindukan Orang tua Anda Untuk memeluk Islam Dan harus begitulah Iman di dalam hati Kemudian Anda Merindukan Dia Beliau ke masjid Entar dulu Kemusid adalah berat Jangan dulu Anda bicara tentang masjid Bukan pergi ke masjid Akan tapi Himbuan kami adalah Anda berakhlak Yang mulia Perlakukan dengan baik Akhlak yang mulia Sampai yakin Betul bahasanya Itulah ajaran Islam Tidak perlu masuk ke masjid Dulu Boleh masuk ke masjid Untuk mendengar Kalim Allah Kanada Kita dalam Al-Quran Kan disebutkan Diizinkan Seorang kafir Masuk masjid Untuk mendengar Kalim Allah Boleh-boleh saja Tapi upayakan Di saat Anda mengajak Memang betul Ada dasar Kesukarelaan Bukan ancaman Sama sekali Anda Ibu Dengan lembu Dengan baik Ayah mau pergi Ayo Saya antarkan Dengan bahasa yang indah Dengan akhlak yang mulia Cuman kadang Di antara kita ini Ada semangat Terlalu tinggi Ngegasnya Terlalu pol Sampai offset Ngajaknya menjadi Tidak nyaman Sehingga orang Ngek dengan Islam Gara-gara cara Mengajak Anda yang salah Al-hak Harus dibungkus Dengan akhlak Hak kebenaran Yang engkau hantarkan Dan yakubus dengan akhlak Maka Langkah pertama Anda adalah Jangan macam-macam dulu Baik-baiklah dengan orang tua Anda Sebaik-baiknya Dengan lembut hati Dengan lembut perilaku Lembut tutur kata Kemudian setelah itu Anda boleh singgung Mungkin 10 kalimat umum Baru 1 kalimat tentang Islam 10 kalimat umum 1 kalimat tentang Agama Dan seterusnya Insya Allah Anda akan bisa bawa orang tua Kenapa kok begitu? Memang dalam dakwah harus lembut dan indah Bil-hikmati Wal-mu'idatil hasanati Kemudian juga Posisi Anda Anda kepada orang tua Yang harus penuh adab Jangan sampai semenang-menang Biarpun beliau kafir Orang tua tetap orang tua Seperti itu Semoga Allah memberikan dirayah Hidayah kepada orang tua Anda Dan Anda akan Menjadi orang yang menjadikan Sebab orang tua selamat Dan itulah Bekti yang luar biasa Kalau Anda gul Lolos Anda berhasil Membawa orang tua Anda Kepada Islam Anda punya bekti Yang tidak bisa dikira-kira Ada orang berbakti pada orang tua Sembelikan mobil Ada orang berbakti pada orang tua Membelikan rumah Ada orang berbakti pada orang tua Memberikan hadiah uang Tapi Anda memberikan hadiah apa? Hidayah Hidayah Adalah yang luar biasa Maka dari itu Berusahalah terus Tanpa henti Sampai Orang tua Anda masuk Islam Kalau tidak masuk Islam Na'udzubillah Semoga dimudahkan masuk Islam Kalau tidak Maka ketahilah Pahala sudah diberikan Kepada siapapun Yang punya kecemburuan Dan kerinduan Untuk membawa orang dekat Dengannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam biswab Terima kasih telah menonton